Harta kekayaan Wali Kota Sumarang, Heviarita Gunaryanti Rahayu atau Mbak Ita disorot setelah kantornya digeledah oleh Komisi Pemberantasan Korupsi pada Rabu 17 Juli 2024 pagi. Menurut laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara atau LHKPN, Mbak Ita memiliki utang sebesar 2 miliar rupiah. Dilansir dari laman LHKPN, Mbak Ita terakhir melaporkan Harta Kekayaan secara periodik tahun 2022. LHKPN disampaikan Mbak Ita pada 17 Maret 2023. Berdasarkan LHKPN tersebut, ia memiliki total Harta Kekayaan sebesar 3 miliar rupiah. Tanah dan bangunan di Kota Sumarang menjadi penyumbang terbesar Harta Kekayaan. Berikut data Harta Kekayaan Mbak Ita menurut LHKPN. Ia memiliki tanah dan bangunan sebesar 4,2 miliar rupiah yang tersebar di wilayah Kota Sumarang. Sementara alat transportasi sebesar 5,2 juta rupiah, berupa sepinam motor. Mbak Ita juga memiliki harta bergerak lainnya sebesar 437 juta rupiah. Kemudian surat berharga sebesar 187 juta rupiah, lalu kas dan setara kas 1 miliar lebih. Total harta yang dimiliki Walcott Sumarang itu ialah 5,9 miliar rupiah. Sementara utang yang dimiliki sebesar 2,6 miliar rupiah. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.